Wow cantik banget seperti boneka kamu ini hidup kan ya hidup kok kak. Cantik banget. Kamu lagi dimana Aura? Aku lagi di apartemen kebatulan hari ini karena kemarin baru vaksin jadi aku harus istirahat selama 3 hari jangan terlalu capek katanya. Jadi aku berdiri di apartemenku. Tapi kalau melihat hari ini Aura selalu cantik ya dengan tampilan looks yang juga selalu update juga. Kemudian juga berbeda-beda tapi dengan karakter Aura. Kita boleh lihat gak kamu outfit of the day hari ini? Lagi pake apa? Head to toe? Jadi ini tuh dari Eri Dhani dia desainer Indonesia. Aku juga bawa koleksi dia ke Thailand. Karena kartingannya tuh unik banget dan dia berbeda dari desainer lain. Jadi mostly juga baju aku yang di Thailand dari Eri Dhani karena dia memiliki desain yang bener-bener mencerminkan karakter aku gitu. Wow jadi sesuai gitu ya. Jadi boleh dikasih lihat gak dari atas sampe bawah apa yang kamu kenakan hari ini? Wah jatoh kan ini. Paham ya Aura sampe jadi jatoh. Boleh di terlihatkan sedikit. Oh cantik banget. Terus settingan tangannya yang unik banget. Yang bener-bener. Soalnya that's why like ini ya beda banget dari desainer lain gitu. Iya keren banget sih aku setuju banget dan dipake kamu fit banget dan bener-bener memukau seperti biasa. Kalau aku lihat ya detail yang digunakan sama Aura ini kan dari bajunya nih ada pearl sebagai kancing. Ini disesuaikan sama antingnya yang digunakan. Antingnya ini dari mana? Koleksi pribadi kamu? Ini Ivan Gunawan Collection sih. Oh Ivan Gunawan Collection. Baik. Kalau makeup gimana nih hari ini? Emang mau natural looks aja atau gimana konsepnya? Aku lebih suka bolti mata karena kalau udah makeup mata on tuh udah makeup gitu kan. Jadi mau warna lipsticknya apa, mau merah itu bakal fit sesuai dengan day atau night acaranya gitu. So aku lebih suka bolti mata terus sama less contour karena kebetulan kalau aku udah kecil biar gak terlalu medok gitu. Jadi memang menonjolkan sisi-sisi yang memang sudah menjadi kelebihan dari wajah kamu gitu ya. Seperti less contour dan sebagainya gitu. Tapi Aura aku tuh bener-bener kagum sekali dengan kamu gitu. Karena aku pengen tau sih kamu itu persiapan untuk waktu itu pergi gitu ya itu berapa lama? Karena yang aku denger dari makeup, hairdo, terus berbagai macam yang kamu bawa itu kamu harus menggunakan sendiri. Nah kamu di training gak sih sebelumnya? Wah aku di trainingnya panjang banget. Terus aku terpilih sebagai Miss Grant Indonesia di bulan Juli. Lalu harusnya Miss Grant International itu di bulan Oktober. Tapi karena pandemi akhirnya gak ada informasi lebih lanjut sampai di awal tahun. Lombanya itu di bulan Maret. So itu bener-bener training panjang kurang lebih setahun. Kita training di catwalk karena basic aku modeling dan ternyata catwalk modeling dengan beauty pageant itu sangat-sangat berbeda. Itu bener-bener sebuah transformasi yang berat. Terus juga aku di makeup untuk gimana aku styling rambut aku, terus juga makeup. Karena disana walaupun ada makeup artist tapi yang bener-bener tahu muka kita itu adalah diri kita sendiri. So Kak Ivan bener-bener kasih aku training kelas yang bener-bener tight apalagi di public speaking. Kan dulu aku gak pede sama bahasa Inggris aku, aku gak pede ngomong di kamera. Dan sampai di titik itu bener-bener banyak banget kelas yang aku jalani. Juga mentornya bukan cuma satu tapi ada tiga atau empat mentor. Jadi di segmen untuk stage begini, terus juga nanti kalau untuk interview bersama pageant lovers kayak gini. Juga kita bener-bener diajarin detail-detail banget sesuai dengan karakter aku gitu. Oh wow. Sampai dengan mengedit video-video juga. Karena kan kamu selalu update dan kamu juga bikin video sendiri, ngedit sendiri, posting sendiri. Itu juga dibekali ya ilmunya. Kalo ngedit video sebenernya memang udah hobi aku. Oke. Dan juga aku memang diajarin sama roommate aku di Jakarta namanya Bella. Kita suka banget ngedit-ngedit karena kayak satisfying aja gitu. Lihat, oh bisa ya ternyata bikin video dengan bermunakan handphone tapi kreativitas kita tersalurkan gitu. Bahkan Kak Ivan juga kaget waktu di Thailand ternyata aku bisa edit video sebegitunya. Dan ya mungkin teknologi juga memudahkan sih. Aplikasi yang simple banget buat kita edit tergantung gimana kita harus transisinya, gimana kita harus tekan angle-nya gitu. Artikel Aura mengenai kamu ya. Kita juga akan membaca interdiction sama-sama di artikel berikut ini. Yang menceritakan tentang masa kecil Aura nih di Majalengka yang katanya masa kecil Aura Karisma di Majalengka merasa minder dan sering dirisak karena warna kulit. Kamu boleh ceritakan nggak seperti apa sih kamu akhirnya bisa merasakan minder tersebut? Jadi awalnya itu dimulai dari kakakku tinggi. Orang-orang jadi notice aku banget. Apalagi kalau upacara tuh kayak kelihatan gitu kayak tiang kan. Oke, tingginya berapa sih Aura? Sorry, tingginya kamu berapa sih? 180. 180. Dan itu dari kamu usia berapa sudah di 180 itu? Aku di SMP itu sudah 178. Wow, pantes aja. Iya kan? Jadi orang-orang langsung notice terus juga rambutku kan kritik. Ini karena dilurusin. Terus aku juga kulitnya gelap. Dulu di daerahku tuh kayak cantik itu kan harus cerah gitu. Jadi pada akhirnya aku benar-benar minder. Aku nggak pede sama diri aku sendiri. Dan aku menjadi tomboy karena lebih diterima bersama teman laki-laki gitu. Dan dari situ aku sempat benci sama diri aku sendiri. Kayak kenapa sih aku sampai... Apa namanya? Kayak konsumsi, bukan konsumsi ya. Kayak memakai produk whitening gitu. Tapi pada akhirnya aku nggak berhasil. Dan dari situ aku kayak... Aku harus menerima diri aku sendiri. Karena kita nggak harus mengikuti alur. Tapi kita juga kadang harus melawan arus untuk membuktikan bahwa berbeda itu cantik gitu. Oke, inspirasi itu kamu dapat dari mana? Apakah memang sebuah pemikiran atau ternyata dari keluarga, dari teman-teman terdekat yang memberikan dukungan bahwa... Walaupun kamu berbeda tapi kecantikan dari hati dan juga fisik kamu itu adalah yang utama? Ya, jadi aku awalnya nangis pulang sekolah bilang sama mamaku. Kayak, mohon kenapa ya aku berbeda. Aku tinggi, terus aku juga berkulit gelap. Terus rambutnya keriting. Terus dari situ mamaku kayak... Kamu harus sadar kalau berbeda itu unik dan cantik itu dari hati. Kalau kamu menerima diri kamu, kamu akan terpancar inner beauty-nya. Ditambah juga mamaku mendorong aku untuk mengikuti modeling. Karena dari situ aku bisa menemukan jati diri aku lebih baik lagi. Jadi di dunia modeling itu, aku berhasil membentuk diri aku untuk mencintai diri aku lebih lagi. Terus juga menemukan apa yang ingin aku lakukan. Dan dari sini tergerak di diri aku untuk bikin campaign juga, Peace Start Within Us. Yang aku gunakan di Miss Grand Indonesia. Dan aku ingin kasih tau ke semua orang kalau misalnya kamu terbully, berbeda. Itu bukan sebuah halangan langsung melanjutkan hidup. Itu merupakan sebuah kekuatan kamu. Karena difference is unique. And it's what's make you better. It's not about better, it's about that. You have to find your truly yourself. Wow, keren banget. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Aura barusan yang kita dengar sama-sama ya Insertizen. Emang kalau aku sih juga mempelajari apa yang disampaikan dari Aura tadi. Kalau kita tuh mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Love yourself ya. Baru kita melakukan kegiatan yang memang kita cintai. Kemudian juga baru kita bisa berbuat baik kepada seluruh orang di sekitar kita juga. Semuanya akan lancar kita yang akhirnya lebih terpancar dibandingkan orang-orang lain. Ya, setuju banget. Serik lagi yuk ngobrolin soal kegiatan Aura waktu pas lagi ada di karantina Miss Grand International. Yang katanya nih artikel ini menyebutkan, kita coba baca dulu artikelnya. Katanya sempat terjadi kecelakaan kecil nih sama Aura. Tapi tetap harus semangat. Nih katanya Aura Karisma sempat terjatuh saat rehearsal Miss Grand International. Ini kan itu dibawahnya ada videonya di rooftop lantai 63. Kamu jatuhnya ketika di rooftop itu atau gimana nih Aura? Iya jadi waktu itu di rooftop itu untuk sim suit competition. Dan aku juga takut ketinggian, takut banget. Dan kita bisa benar-benar directnya liat ke bawah. Karena dia kaca-kaca. Jadi waktu aku meng-rehearsal, aku gak sengaja liat ke bawah. Akhirnya shaking, terus aku hilang fokus. Jatohlah di situ. Jadi lukanya juga cukup lebar. Oh, sampai berdarah? Iya. Sampai berdarah, sampai membekas. Iya, ada membekasnya. Jadi setelah pas di sim suit competition, aku tutup pakai foundation. Padahal luka masih basah. Lumayan teri, tapi... Ya, aku bisa menahan sakitnya sih gitu. Oke. Itu lukanya ada di kaki? Di kaki, di sebelah kiri. Dan itu tuh berdalam sampai kulit itu kayak putih gitu loh. Oh my God. Itu berarti udah keliatan tulang keringnya ya, Aura ya? Waktu jatoh itu. Iya, kurang lebih. Oh, dan kamu tak bisa tampil untuk malam vinyl itu dengan sangat luar biasa. Tanpa keliatan sakit. Wah, kamu keren sekali, Aura. Wow. Kamu sangat menginspirasi semua orang untuk walaupun kita sakit mungkin. Iya. Tapi ketika ada hal yang harus kita lakukan, itu tetap harus jalan terus dengan profesional ya, Aura ya. Ternyata, sangat profesional sekali loh. Iya, karena di mindset aku tuh, kita mewakili di Indonesia, udah training panjang, kita harus bisa menaklukkan rasa sakit. Karena juga di stage kan kita cuma terhitung paling 20-30 menit dengan training yang hampir satu tahun pun. Soalnya aku harus mengalahkan rasa sakit aku gitu.